Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Jakarta Senin 15 Januari 2024. Arifin Tasrif mengungkapkan sebanyak 117 perusahaan tambang belum membayar kewajibannya kepada negara melalui sistem informasi mineral dan batubara atau simbara. Kementerian ESD meminta perusahaan melunasi kewajibannya agar rencana kerja dan angkaran biaya periode 2024 sampai 2026 bisa segera diterbitkan. Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan strategi untuk menekan impor LPG yang terus meningkat. Salah satunya dengan mengupayakan interkoneksi pipa transmisi gas bumi antar pulau. Gadiran proyek interkoneksi gas antar pulau akan mengurangi beban negara dalam mengimpor LPG 3 kg. Terlebih, impor LPG Indonesia saat ini berkisar di level 5 sampai 6 juta ton per tahun. Terlebih, impor LPG Indonesia saat ini berkisar di level 5 sampai 6 juta ton perusahaan tambang. Dengan interkoneksi gas diharapkan suplai gas bumi yang terdapat di beberapa wilayah kerja migas dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Selain itu, suplai gas dapat terkoneksi dengan proyek jaringan gas atau jargas rumah tangga. Selain menghemat devisa, penggunaan jargas untuk rumah tangga akan memudahkan masyarakat mendapatkan sumber energi yang praktis. Pasalnya, jargas berbeda dengan tabung LPG 3 kg ketika habis gasnya harus mencari penggantinya. Terlebih, impor LPG Indonesia saat ini berkisar di level 5 sampai 6 juta ton perusahaan tambang. Potensi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik seiring kebutuhannya yang kian besar. Sementara tren ekspor dari tahun ke tahun terus menurun. Pemerintah mengantisipasi kebutuhan domestik sebagai salah satu langkah menukung fase transisi energi. Kita akan memperbaikan gas semestinya mungkin untuk menukung fase transisi energi kita. Kementerian SDM juga memastikan prioritas gas domestik adalah menyambungkan Aceh sampai Jawa. Pembangsa Sabtu melaporkan untuk apa khabar.